Intro Tahun 2020 meninggalkan duka bagi banyak orang, salah satunya di panggung hiburan Indonesia yang harus merelakan kepergian beberapa artis. Dari kalangan publik figur yang baru saja meninggal adalah pelawa Oma Swati, mengembuskan nafas terakhirnya pada Kamis 16 Juli 2020. Lalu siapakah artis yang telah meninggal dunia di tahun 2020 ini? Nah, berikut artis yang meninggal di tahun 2020. Ria Irawan Pada 6 Januari 2020, Ria Irawan meninggal dunia setelah bertahun-tahun berjuang melawan kanker getah bening. Ade Irawan Ade Irawan seorang artis 70-an sekaligus ibunda almarhum Ria Irawan pun juga meninggal dunia pada 17 Januari 2020 karena penyakit paru-paru. Asraf Sinclair Bulan selanjutnya, tepatnya 18 Februari 2020, Asraf Sinclair meninggal mendadak karena serangan jantung. Kabar duka ini sempat buat publik heboh. Alan Wangsa Pada 4 Februari 2020, presenter aktor sekaligus youtuber Alan Wangsa tutup usia di umur ke-31 tahun karena gagal ginjal. Purwanyatun Kerap memerankan asisten rumah tangga, Purwanyatun atau Mbak Pur tutup usia di usia yang ke-66 tahun pada 23 Maret 2020. Glenn Fredly Tak tahu kabar sakitnya, Glenn Fredly meninggal dunia pada 8 April 2020 karena radang selaput otak. Glenn meninggalkan seorang putri dan anak perempuan yang masih kecil. Didi Kempot Pada 5 Mei 2020, Didi Kempot mengembuskan nafas terakhir karena penyakit jantung. Duka ini membuat penggemarnya merasa kehilangan karena kepergiannya yang sangat mendadak. Erwin Prasetya Di bulan yang sama, Erwin Prasetya Dewa 19 meninggal pada 2 Mei 2020 akibat pendarahan di Lambung. Kepergian mantan bastis Dewa 19 ini tentunya menyisahkan luka bagi teman-temannya. Omas Terakhir adalah pelawak omas yang baru saja meninggal dunia pada Kamis 16 Juli 2020 karena penyakit diabetes yang dideritanya. Nah, itulah deretan 9 artis Indonesia harus meninggalkan keluarga dan dunia panggungnya. Selamat jalan ya, dan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan. Selamat jalan ya, dan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan. Selamat jalan ya, dan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan.